Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmi Nasution, berjanji petakan akar masalah untuk redakan gejolak harga pangan. Bergerak cepat, dia langsung hadiri rapat Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan Pusat. Dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Lembaga Penjaminan Simpanan, LPS, Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan Pusat ini menyimpulkan stabilitas sistem keuangan dan makro masih terkendali. Darmi Nasution juga turut hadir di hari pertamanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tanggapi gejolak harga pangan pokok, ia berjanji akan meneliti akar permasalahan agar bisa dibuat kebijakan yang tepat. Kalau anak tanya, apa yang mau dilakukan, apa yang mau dilakukan, tergantung saja. Tapi kita akan mulai dengan melihat akurasi datanya, itu harus akurat. Supaya pakai simulannya benar. Kalau kesimpulannya benar, baru kebijakannya benar. Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro beserta jajaran yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan akan mengambil sejumlah kebijakan untuk menenangkan pasar yang bergejolak. Kebijakan dalam jangka pendek yang akan diambil oleh otoritas terkait, difokuskan pada kebijakan untuk menjaga nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. BI telah dan akan terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Gonjang ganjing ekonomi dunia mulai dari penguatan nilai dolar Amerika, krisis Yunani, hingga devaluasi mata uang yuan turut berimbas ke Indonesia. Akibatnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sempat terpuruk di angka 13.761 rupiah Rabu lalu. Pasca perombakan kabinet, sinyal positif mulai nampak dengan menguatnya nilai mata uang rupiah sebesar 56 poin di kamis sore, jadi sebesar 13.705 rupiah. Titin Mufti, Rio Pramasta, melaporkan untuk NET.